Itu mengabaikan ajalah, kalau kami mengabaikan laporan kami. Kapan laporan tersebut? Kami laporan kami per tanggal 30 jam 18.00. Artinya peleno di kabupaten itu belum selesai. Dan peleno untuk Kecamatan Teluk Ramat? Itu lagi berjalan. Dan itu sudah kita sampaikan kepada Bapak Komisioner, Bapak Andreas melalui Saudara Sayawadima. Itu sudah, sebenarnya hal ini sudah tahu, Komisioner-Komisioner Bawaslu Kabupaten Samra sebenarnya sudah tahu dengan kondisi yang seperti ini. Namun mereka itu tidak ada niat untuk mengklarifikasi, tidak ada niat untuk mengikat daripada pembacaan itu sehingga terjadilah hal yang seperti ini. Bang kalau nanti laporannya tidak digubris dari pihak bang apa yang akan dilakukan? Ya tentu kita akan melanjutkan yang lebih tinggi. Sampai ke MK? Yang sesuai dengan, ya mungkin kita sampai ke MK. Ke DKPP kalau dimungkinkan DKPP. Karena di bawah seluruh yang kabupaten sampah ini sepertinya sudah ambil, sudah tidak mau ambil alirul. Mereka sudah, katanya sudah cukup. Tapi menurut kami sebelum, ini ranah kita belum penetapan loh Pak. Ini kita belum penetapan. Kita baru pembacaan hasil pleno. Bekti-bekti apa yang Abang ajukan tadi kepada Pak Rasul? Kita yang pertama mendapatkan rekaman, mendapatkan foto-foto dari pertemuan saudara saya sebelum pleno itu selesai. Rekaman J1 dari partai lain yang menunjukkan bahwa Sarah itu asli mempunyai 44. Hanya satu kita mendapatkan yang coret-coretan itu. Yaitu dari PPK. Itu saja. PPK bergalap. Kalau petugas KPPS sudah membuat penyataan? Yang ada itu hanya suara Sarah Febriana berjumlah 44. Itu berhologram.